Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Rumah Lah Udah di Persembahkan Luar White Coffee. Itu adalah ketualangan tim kreatif Rumah Uya saat di Thailand, Bangkok kemarin. Oke, dalam rangka klien kita yang bernama Dita ya. Oke, ini namanya Dita Mi. Katanya mau menikah tadinya tanggal 19 Agustus ini. Agustus, dua minggu lagi. Wow, selamat. Tapi, 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 gini loh Mas Uya, aku pusing banget, aku kesini, liat, aku bawa kebaya, ini semua, semua kebaya undangan aku. Aku mau nikah dua minggu lagi loh. Ini undangan sebanyak ini udah? Udah jadi semua, semuanya, semuanya udah siap. Udah banyak banget nih undangan segini, setumpuk nih. Jadi calon suami aku itu namanya Mardel. Oke, Mardel. Mardel, Mardel, dan dia itu sampai sekarang gak ada kabar. Makanya, gak ada kabar. Gak ada, sama sekali. Makanya aku kesini. Jadi calon suami kamu Mardel ini hilang. Padahal pernikahan, tinggal dua minggu lagi. Dua minggu lagi. Oke. Emang sih terakhir, dia ngasih kabar aku, dia kirim surat, itu perkiraan Juli, Juli pertengahan Juli lah, dia kasih kirim kurang surat sekalaku. Ada suratnya, Mas mau baca? Boleh, boleh, boleh. Udah kan udah... Semuanya, Oh, aku udah siap semua. Baca deh. Ya, aku baca. Kalau lama, maaf ya. Ya, lama nih, mah bisa dua episode. Undangan aku, ya ampun. Sayangku. Sayangku. Gila, aku sedih bawa. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Cangan, bukan kangen. Iya. Kamu gak usah khawatir karena aku akan kembali ke Indonesia secepatnya. Doakan aku bisa menunjukkan impi yang kita bisa hidup bersama. Support aku selalu ya, supaya bisnis aku lancar. Supaya bisnis dan BAB lancar, ya? Udah. Jadi dia itu bilang sama aku, dia mau pergi ke Singapur buat kerja. Kerja. Buat cari uang, buat pernikahan kita, gitu. Kita udah punya banyak planning dan ternyata temen dia ada kasih kabar sama aku, ternyata dia ada di Thailand. Berarti dia bohongin aku, kan? Bilangnya ke Singapur tapi ada di Thailand? Iya. Oke. Ini undangannya tuh, Mardel dan Dita Rahmawati. Oke. Mardel. Ya. Dan undangan udah sebanyak ini ya? Udah banyak banget. Udah semuanya. Bukan, bukan pahoran sih, banyak ya. Oke. Dan temennya dia memberikan informasi, dia bukan di Singapur tapi di Thailand? Di Thailand. Oke. Dan sekarang aku minta tolong banget. Minta tolong banget. Minta tolong apa? Cariin Mardel. Cari Mardel. Cari Mardel, karena nikahnya tinggal buah-buah lagi. Kita cari. Yuk cari. Yuk cari. Sekarang. Kita ke Bangkok sekarang. Bangkok enggak. Oh enggak. Tim kita udah berangkat ke Bangkok kemarin. Enak banget. Kok enggak diajak sih. Mas kamu enggak ada justru kita ke Bangkok. Namun ada seseorang yang pengen ngasih info ke kamu kita. Siapa itu Mardel ya? Itu Mardel. Ini adalah temannya Mardel. Nanti, bentar, bentar, bentar. Kok temennya Mardel? Aku kan kesini tujuan aku cari Mardel, bukan cari temennya Mardel. Iya betul. Ini ada informasi soal Mardel. Dia mungkin bisa memberikan informasi ke kamu. Bisa bantunya. Inilah dia. Kalau gitu, Aris. Oke, pemirsa kita punya pertanyaan kuis Twitter. Pertanyaannya kira-kira menurut pemirsa apakah Dita sama Mardel akan jadi menikah atau tidak? Ya, kira-kira menurut pemirsa Dita sama Mardel akan jadi menikah atau tidak? Menteri dia bantunya ke Twitter kita di at Rumah Uya underscore Trans7 Pakai hashtagnya adalah Trans7 Rumah Uya 0308 Ini nama yang kita bisa. Kenapa? Ya. Kok dia sih? Kok kamu di sini? Ya, emang salah. Kamu ngapain di sini? Ya, lu denger dulu dong penjelasan gue ke sini karena... urusannya apaan disini ya gue mau kabar tentang Mardel lah urusannya apa disini gitu ya gue care sama lu care apaan sih ya sekarang aku gak tau temennya ya aku kenal dia memang dia temennya Mardel cuman pertanyaan aku buat apa kamu ada disini nah iya makanya silahkan bicara apa nih lu ya buka ini dari Mardel gue gak percaya itu dari Mardel lu buka dulu emang lu ketemu sama Mardel justru Mardel ini yang ngasih tau ke gue gue gak percaya sama lu ya sekarang sampai sekarang gak ada kabar tentang Mardel kan justru itu makanya lu buka dulu dit ada ada dia kasih kabar tau ke gue tapi sekarang mana ya Mardel itu calon suami gue gue percaya sepenuhnya sama dia itu apaan ya makanya lu coba buka dulu apaan sih ya buka dulu buka oke buka suratnya Dita bisa baca gak biar dia baca kalau lu yang baca lama oke ya udah bisa dibacain tolong Dita yang keras saya mau dengar dir Dita swadeka maaf kalau suratku yang kedua ini mengganggu hari-hari kamu aku sangat bersyukur pernah bertemu dengan wanita sebaik dan secantik kamu tapi aku minta maaf yang sebesar-besarnya mungkin rencana yang pernah kita bangun hanya sebatas mimpi aku memang pria pengecut tapi aku akan jujur kalau aku tidak bisa kembali lagi ke Indonesia karena aku sudah mendapatkan pasangan hidupku yang sesungguhnya dan aku sangat mencintai kekasihku di Thailand iya jangan khawatir dengan semua hal yang pernah kita siapkan aku akan mengganti rugi semuanya semoga kamu selalu bahagia dengan penggantimu nanti kap kenka regat Mardel Kurnawan ini maksudnya apa ya itu Mardel yang tulis eh lu gila kal ya kenapa gimana enggak gini loh mas aku disini dateng masalah aku nih ya muka aku matahari dimana semua pernikahan aku ini 2B2 ini orang tua aku semua gitu terus dia dateng kesini ngasihin aku surat ini kamu gak bisa liat gua bahagia dikit justru gua karena pengen lu liat bahagia gua kasih ini ke lu enggak ini 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 palsu lah lu langsir dia? enggak gua cuma care aja sama dia karena ya gua kasihan lah sampai sekarang gak ada kabar tentang cowoknya dia terus udah 2 minggu kan dia mau 2 minggu lagi mau married malah oke jadi Mardel yang lu tau tuh gimana mas Sunil iya dia di Thailand iya dia di Thailand terus dan dia udah jadi pengusaha sukses di Thailand jadi pengusaha sukses di Thailand iya bagus dong dia jadi pengusaha sukses iya oke bagus tapi dia gak bakal nikah sama lu juga dit lu ngareng cerita kali gua oke gua gak percaya sama suatu ini mas oke kalau lah memang gak percaya dari mana? gak percaya lah gua jelas-jelas gua percaya sama Mardel istri ini di panggung lah sama Mardel udah punya pacar maksudnya itu ngomong aja apa di Thailand dia udah punya pacar iya Mardel udah punya calon istri calon istri? di Thailand? iya dia mau nikahin putri raja apa? mau nikahin putri raja mau nikahin putri raja iya ini ini surat lu ini ya gua gak percaya sama surat lu ini gua sobek nih ya surat lu oke 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 woi nip bentar oke oke denger denger gua denger gua denger gua denger gua denger gua oke kalau apa sih lu tanya bukti gua punya fotonya oke foto apa? lu punya foto tentang Mardel kita balik dulu kita bisa bicara baik-baik oke lu punya foto tentang Mardel yang bisa membuktikan dia udah punya pacar dia 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 yang mendukai putri raja kristal lah gila lah oke 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 yuk kamu duduk dulu kamu duduk kamu duduk lu punya foto yang membenarkan Mardel emang udah maksudnya apa lagi sedih gila ini masalah gede banget dong makanya justru ini kita selesaikan disini oke fotonya kita kasih lihat ini siapa? ini sekarang kamu kalau Mardel bener gak? bener ini Thailand dia udah jadi pengusaha sukses disana ya bagus lah berarti janji-janji dia selama ini bener gitu oke lu ngarang cerita kali sekarang Mardel sendiri bilang ke gue yaudah apa dia sukses gara-gara dia pacaran sama orang kaya di Thailand? dia memang sukses pengusaha sebagai tuk-tuk disana oke oke dia 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 mas mas dia itu gak pernah Mardel itu gak pernah kasih tau foto-foto ini aku baru tau sekarang oke oke sekarang gini halo temennya Mardel lu disuruh Mardel untuk memberitahukan surat ini ke dia iya terus tadi Mardel disuratnya bilang apa coba tadi? surat ya? dapat pengganti oh iya semoga kamu bahagia dengan pengganti kamu apakah yang kamu maksud adalah kamu akan menggantikan Mardel untuk nikah dengan dia gitu ya gue cuma kasihan aja dan care sama dia karena gue udah nganggap dia sebagai sahabat gue enggak enggak mas disini disini aku tujuan aku dateng ke acara ini buat minta tolong sama Mas Uya iya iya gua cari Mardel dan dia dateng ngancurin semuanya gitu aku tuh udah ini masalah besar gitu dia tambah-tambahin masalah aku aku udah gua tambah-tambahin masalah gue biasa yang sama lu gua kasih tau itu teman Mardel dengar dulu iya iya gua cari gitu iya iya oke, pemirsa Tim kita sudah berangkat ke Thailand Dan pemirsa Pertanyaan twitternya adalah Apakah Dita dan Mardel akan jadi menikah atau tidak Message jawabannya ke twitter kita Di at rumah uya underscore trans7 Dengan hashtagnya adalah Trans7 rumah uya 0308 Tetap di rumah uya Oke Kita mengerti sih Mia Kepanikan seseorang yang Bapak menikah dalam waktu dekat ini Tiba-tiba soalnya menghilang Tapi kalau cara saya Bukannya ini ya Neng itu cari tahu aja Kenapa nomornya si Yang di Thailand Mandir Masalahnya Mika itu bukan masalah sepele loh bos Harus ada kejelasan Itu harus ada kepastian Tapi menurut informasi dari temannya Ini tadi Mardel itu udah Jadi pengusaha sukses dan udah Pemupacaran dengan seorang Bangsawan lah disana Putri Bangsawan lah Lepas bayunin aja Maksudnya bener apa kagak gitu Sini tanya sama si Mardel Gitu Oke Setahu kamu Dita Mardel duk? Dia tuh kerja di Thailand Dia tuh freelance Fotografer Di Watpo Di Watpo Iya Di Watpo Jadi strik luar negeri karena dia fotografer Iya Setahu aku pekerjaan dia itu Fotografer di Watpo Gimana tuh mas? Gak mungkin lah Gue tau banget si Mardel Gak mungkin lah dia panas-panasan Lu tau dari mana? Ya gue tau Mardel lah Dia udah jadi pengusaha So tau Udah Sekarang lu apa lagi? Oke kita lihat dulu Penyelidikan kita di Watpo Thailand Oke kita bisa lihat di belakang Geng-geng Kali ini tim rumah Uya ke Bangkoh Thailand Mencari seorang pria yang bernama Mardel Informasi yang kita dapet nih Mardel memiliki banyak pekerjaan Kita coba cari ya kan? Salih kan? Pastinya kita lagi ada di Bangkok nih Kita lagi mencari Salah satu klien kita Yang bernama Mardel Ini apa nih? Jadi kemarin itu gue dapet Informasi dari Indonesia Kalau pacarnya Mardel Itu mencari Mardel disini Di Thailand Dia katanya fotografer disini deh Di Watpo ini ya? Di Watpo ini Dan dari awal tadi gue juga Lumayan pusing sih ya dia Soalnya rame banget Terus itu juga baru pertama kali loh gue ada disini Bener dan Dan nyari satu orang Di kerumunan banyak ini Agak Aduh punya Tapi kita coba aja ya mas Paling gak lo bantuin gue Buat ini Cari orang yang bawa Kamera Kamera Oke 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 Do you know His name is Mardel Mardel No I don't know him No I don't know him Sorry Oke oke thank you Gak mungkin kan ya kenal Maksudnya banyak Mau kamera juga banyak kan Ya iya tapi kita tetep usaha terus Gue udah sampe Kita udah sampe Thailand Lo entah kalo kenapa-napa Gimana di kantor Ya iya tapi maksudnya banyak Banget mau ditanya Ada berapa orang ditanya Gak ada yang ketau Gak ada yang pernah liat Ya kan kita baru Tiga Kita juga belum muterin ini Kita kan gak tau ini dimana Cape tau Ya cape kita juga baru kesini Belum ada juga setengah aja Gila banget Yaudah lo pake payung Tadi katanya lo mau payung Juga mau payung Gak mau payung Gak mau payung Gak mau payung Gak mau payung Do you know Do you know about this man Nemar deh Dia tau ya Dia tau nih Do you know about this man This man Bukan dia kali itu Dia kayak Chinese-Chinese gitu Sepet-sepet gitu Ini dia goyak Ini Dari badannya aja Pas banget Dari badannya aja Are you Mardo? Sorry Mardo Are you Mardo? No Is this you? No No I love you Okay Thank you Sorry 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 ya Makan Gue bilang juga apa Gue bilang juga apa Itu kan bukan Dia Sekarang lo liat kan Eh denger dulu Lo liat sendiri Gak ada Mardel Dia gak mungkin mau panas Sama sendit Apa lagi yang lo mau harapin Dia udah nampas Dia udah nampas Sama kamu Kenapa Kenapa kamu? Gak apa Aku udah Gak tau lagi aja Gitu Aku harus Pokoknya Harus ketemu gitu Oke 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 Caranya kamu rasakan apa Aku tuh Aku tuh Keluarin aja Apa Enggak ngukapin Apa yang kamu rasa Diri kamu Aku tuh sayang banget Gitu Iya Gimana sih Perasanya dua minggu lagi Loh aku mau nikah Gitu Terus Dia gak ada Gak ada kabar Aku harus Gimana sih Oke Terus dia dateng Mau bawah surat Kayak gitu Maksudnya apa Sekarang gak tahu Maksudnya apa Gitu Aku tuh Gak tahu Harus gimana Sekarang gue care Sama lo Tapi itu Lo tuh Anak cerita Kau gak sih Gue gak pernah Ngarang cerita Gitu Lo care sama dia Iya Gue care sama dia Lo jadi Pengen Jadi pacar dia Iya Apa di diri lo Sekarang lo Kebayangnya Pengen Gantiin Martel Untuk nikah sama dia Aku bener-bener Sedih banget Mas Uya Lihat kamu nih Kamu Apa adanya nih Apa yang kamu keluarkan nih Iya kamu udah Oke Jangan-jangan Mardel ini Kamu bilang Dia udah punya pacaran Ini bisa-bisa kamu doang Gak mungkin lah Mas Uya Karena gue care sama dia Sama Dita Karena gue sayang sama dia Sebagai teman Oke Oke Aku harus gimana Gak tau Aku udah gak tau lagi Makanya aku minta tolong Sama Mas Uya gitu Buat cariin Calon suami aku Iya Oke Sekarang gini Sekarang Kita lihat ada video lagi berikutnya Lihat Berarti Ada Ada Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton! 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 Bohong apa dia? Gue tuh disini nih, lagi ada masalah, lo tuh jangan tau nama-napain masalah gue, gitu. Ya, lo liat ya, tadi adalah jadi... Itu supir bajai, apa sih itu? Ya, memang dia punya satu, tuh. Tapi kalau dia supir sendiri, ya mungkin dia test drive, atau... Gak mungkin lah, kalau yang... Padahal 2 tahun, 2 tahun. Jadi menurut kamu ini ada yang beres, atau menurut kamu apa, gimana? Iya, iya. Ini nih apa, gitu. Dia tuh maksudnya apa, ada disini, gitu. Ya, gue ngasih tau lo, kalau dia memang... Tapi aku gak percaya sama kamu. Ya, tapi lo udah liat sendiri, kan? Kenapa? Dari video tadi, ya, kan? Iya. Ini... Aku tuh mikir, kayaknya... Aku disini nih sia-sia gitu. Ada yang gak bener. Ada yang gak bener apa? Kamu kenapa dia tadi ngeliatin ke situ mulu? Itu, itu, bapak-bapak itu... Yang tadi ada di video, kan? Iya, iya. Iya, iya. Gimana kamu? Itu dia, kayaknya dia sekolkol deh sama ini, orang. Sama Arif. Sekolkol. Sekolkol kan apa? Sekolkolfan kamu, kan? Sama dia, kan? Sini, sini. Enggak, lo sekolkol kan sama dia buat-buat video kayak tadi? Sekolkol apa? Ya, sekolkol buat numput-numputin Mardel atau apalah, gak tahu. Yang ngelak kok, gua bantuin lo. Gimana sih? Kemarin kan lo dateng ke kantor, tapi bisa bantuan gue, yaudah gua bantuin, gue dateng ke Thailand kan? Iya. Nah, dia bilang si Mardel sih di pengusaha terus itu, terus kokoh sama dia lo dibayar berapa sama dia dia lagi emosi dia lagi emosi dia lagi emosi dia lagi emosi di sini aku tuh kayak orang bodoh tau gak sih kayak orang bodoh ya ya kita kira-kira apakah dita dan Marder akan jadi menikah atau tidak eh udah cukup cukup menurut jawabannya peter kita di rumah Uya tersoran 7 dengan eseknya adalah peran 7 rumah Uya 0308 saya tetap di rumah Uya di depan ya di depan ya yuk ayo dong enggak 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 ke dalam dulu kita ke dalam mbak masih selesai katanya mau ketemu katanya mau ketemu enggak tapi itu aku pas suka ya sama orang ini sama dia mbak-mbak yang tadi kenapa itu ngebantu mbak lu iya tapi dia stongkol gitu iya stongkol sama siapa kalau bilang dia stongkol terima sama dia gitu gak ada buktinya kak gua disini kayak orang gudut dia orang bilang kayak gini dia orang bilang kayak gitu yang bener yang mana oke sekarang gini kenapa lu menuduh bahwa mbak Iris stongkol sama dia iya udah gak bener aja gitu dari awal kenapa lu dibilang dia pengusaha ternyata tadi supir tuk-tuk gitu si supir bacai mungkin yang bener itu kali mungkin yang berbohong adalah Aris gak mungkin tim kita berbohong iya pokoknya aku mau masuk kalau mbak-mbak yang tadi minta maaf dulu sama aku kalau enggak aku mau balik sekarang oke 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 aku mau balik sekarang kalau mbak yang tadi enggak minta maaf sama aku oke oke ayo minta maaf dia kali harusnya minta maaf sama gue yaudah dia kan ngantain gue kalau gue dibayar mas ya kalau ketahuan dari trans gimana mas lo gak dibayar sendiri sekali loh mas gue capek sekali lama sedih gue di belakang begitu mas iya gue ngerti iya udah oke nanti kita urusan nanti kita mampu gue tantang udah aku balik aja ya mas kue ya udah jangan-jangan jangan dong gak berusaha ini jalan-jalan gue gue tau cuma kita harus nerti dia emosi udah gitu aja deh orang emosi mah harus dilawan nembirin aja iya ayo sini sini mbak sini ikos dong dari hati dong iya yaudah gue minta maaf dit tadi gue marah-marahin lo ya gue juga minta maaf gue juga minta maaf nah gitu kan enak selaku emosi iya tapi buka pun jangan sembarangan ngomong juga ya udah udah masuk lagi oke pemirsa menurut pemirsa kira-kira apakah Dita dan Mardel akan jadi menikah atau tidak mensong jawabannya ke twitter kita di atrumahwia underscore trans7 dengan hashtagnya adalah trans7rumahwia 030 jelapa silam yang banyak ke twitter kita ya kalau instagram saya follow king underscore uya kuya oke udah clear ya sekarang kan jadi pertanyaan Mardel yang itu adalah calon suami kamu yang akan menikah sama kamu tanggal 19 tapi dia tadi tidak mengakui kalau kamu adalah pacarnya yang jadi pertanyaan kan kenapa bisa begitu iya kan yang jadi pertanyaan kenapa bisa begitu oke kalau begitu kita lihat lagi video kita selanjutnya ya lagi bro maksudnya setelah berhari-hari nih udah dari kemarin dua-dua hari gue mencari si Mardel ini gak ada kusatnya gue yang terakhir kemarin ke Tuntuk udah berhasil dapet eh dia nya kabur gue gak tau deh dia tuh dan dia gak bilang tau dia gak kenal sama si ceweknya ini gue mau nyari nih dia itu katanya sempet kerja di ini nih sama dulu nih tuh kotonya dia ya dan dari tadi gue udah muter-muter gue gak dapetin tempat mesin masas itu gue gak dapetin gue gak dapetin tempat mesin masas itu gue gak dapetin do you know here? yes uh you walk in here? yes ya oke oke uh i will uh i will take a foot left from show login ya back 30 min with him? ken? 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 he temen nggd h oh iya bener? ini masih yang kemaren yang ditutup kemaren? ya kan? enggak ya boleh ya? Yang kemarin, yang kamu kabur itu, yang kamu kabur itu. Kamu pijat, enggak mbak. Saya udah capek, pak. Saya kepolanya apa lagi? Enggak, jadi ada cewek yang ngari kamu. Saya enggak kenal, enggak kenal saya. Itu katanya dia pacar kamu. Nih, saya halo, Mas Uya ini lagi berunding. Katanya, cewek itu nyari kamu kasihan loh. Mas siapa? Madel. Madel. Ya, itu nama saya, tapi saya enggak tahu, mbak. Aduh, saya... Tunggu, tunggu, tunggu. Tunggu, 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 tunggu. Mas, saya benar enggak tahu? Mas, enggak ada pacaran Indonesia? Enggak ada, saya tidak punya. Yakin? Yakin. Oke, sekarang... Mas, lihat ini, mbak. Apa ini? Gulvet. Ya kan, Mas, kenal dengan barang itu? Enggak, enggak, saya ingin tahu aja, Mas. Mas, mas, ini dulu, Mas. Mas? Mas? Apa? Enggak mungkin, enggak mungkin dia enggak, ingat aku itu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Wah, sekarang bukan bijet sih. Maka dari itu? Iya. Bilang pengusaha sukses di Thailand. Iya. Pengen nikah sama Putri Raja. Enggak mungkin, dan Putri Raja nikah sama bukan bijet. Sama sopir tuk-tuk. Gimana ya? Gimana ya? Terserah debus lah. Bagaimana pusing saya? Coba kata tadi, dia waktu beri iklan bilang, ini kayak nggak masuk akal di otak dia. Ya emang, di pikiran saya juga ini kayak nggak masuk akal, Mi. Iya. Maka tadi dia berusaha bilang bahwa kayaknya sekitar sekongkol. Tapi memang ini kayak keadaannya memang tidak masuk akal. Karena tidak sesuai dengan yang dibilang, karena pengusaha sukses. Iya. Jadi tiba-tiba pengusaha dia supir tuk-tuk, terus dia bijet. Emang kelihatannya kayak nggak masuk akal. Apalagi pas saat Mardel bilang nggak kenal sama dia. Ini gini, kayak kelihatannya nggak masuk akal. Tapi kan semua pasti ada alesannya. Oke. Sekarang gini. Mardel pada saat itu memang kita kejar, dia bilang tidak kenal kamu. Tapi waktu kita tunjukkan pulpen itu, dia kayak ada kenangan atau memori sendiri. Dan hari ini dia bisa dihubungi. Oke. Kita lihat aja. Ini kita akan ada video call-an. Ya. Santai kamu tenang. Ya. Halo. Kamu lihat ke depan aja. Di sana juga ada. Gimana? Oke. Oke. Lihat itu Mardel. Oke. Silahkan. Ngomong. Iya. Kamu lihat ke depan situ aja. Iya. Halo Mas Ria. Iya. Silahkan Mardel. Halo. Mardel. Iya. Ini ada Dita Mardel. Pak. Iya. Silahkan ngomong. Iya. Sebentar. Kamu ingat dengan dia. Kamu tahu dia. Kamu tahu Dita. Sebenarnya. Ini beneran Mardel bukan. Apa? Ini beneran Mardel bukan. Iya Mardel. Kamu lihat depan itu. Iya saya Mardel. Iya itu dia bukan. Kamu lagi dimana. Saya di Bangkok sekarang. Saya di Tengah. Kok kamu gak pulang pulang? Mardel. Saya pulang untuk apa? Kamu. Kamu gak ingat sama aku. Kamu gak ingat sama aku Mardel. Saya gak kenal. Saya gak kenal. Please. Aku kangen banget loh sama kamu. Saya gak kenal. Aku siapa? Wah lo. Wah lo. Wah lo. Itu sih maksudnya. Iya lo ngomongin lo ngomong-ngomong. Gak ingat gimana maksudnya. Iya. Kamu siapa? Jangan aku ngaku gitu dong. Aku. Saya gak kenal kamu. Eh kita mau nikah loh 2 minggu lagi loh. Iya udah udah. Kasih lihat undangannya. Kasih lihat undangannya. Kasih lihat. Kasih lihat ke depan. Ini 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 ini. Saya ketemu kamu juga gak pernah. Ini udah gak kenal. Siapa kamu mau nikah? Kamu gak ingat kita udah punya banyak planning loh. Kok kamu jahat? Kamu bohong. Saya gak pernah merencanakan pernikahan sama siapa. Aku. Kok kamu jahat banget sih? Enggak. Terus kamu kapan pulang? Kamu kapan pulang? Saya tuh lagi rawat jalan sekarang menjalani perawatan. Perawatan apa? Apa rawat jalan? Apapun. Maksudnya rawat jalan apa ya? Halo Mardel. Kamu, kamu jahat? Ada short memory lossing. Saya gak ingat apapun. Maksudnya short memory lossing. Apa sih dia? Kamu kapan? Oke. Maksudnya apa coba-coba diperjelas siapa Mardel? Kamu lagi perawatan apa ya? Mardel. Saya masih rawat jalan sekarang masih proses pengobatan. Saya gak ingat apapun. Oke. Pengobatan apa? Sayang. Sayang. Sayang kamu lupa ya sama aku. Ini undangannya kasih lihat. Ini ini loh undangan kita loh. Kamu. Kamu lupa. Saya gak ingat apapun. Saya gak bisa explain apapun. Apa sih? Maksudnya apa sih? Kamu maksudnya kamu lupa ingatan atau gimana ya? Sampai saat ini pun saya masih gak ingat ini apaan. Oke. Apa? Pulpan itu jelaskan itu apa? Itu pulpan kenangan kita. Saya gak bisa tahu. Saya untuk coba cari tahu apa ini. Ada memori apa. Tapi saya gak tahu. Saya gak ngapap apapun. Kamu selama ini gak kabarin aku. Kita dua minggu lagi mau nikah loh. Kita punya planning kita. Oke. Sorry ya. Saya gak kenal kamu ya. Gila. Parah banget. Sorry ya. Saya gak kenal kamu. Oke. Oke. Kamu mau ngomong apa? Oke. Jadi. Kamu tidak kenal dengan Dita. Sorry. Sorry. Saya gak kenal. Parah banget. Tas lu ya. Oke. Apa? Kamu mau ngomong apa sekarang? Jujur. Dia memang hilang ingatan. Kamu tahu ini? Ya. Gue tahu memang. Kita liburan kepataya. Terus. Ya. Kecelakaan. Oke. Dan disitu dia. Hilang memori. Gue sengaja gak kasih tahu dia. Karena gue sebenarnya. Sayang sama lo, Dit. Gue cinta sama lo. Lo cinta sama dia? Ya. Tapi aku mau Mardel. Tapi apalagi? Lo cinta sama dia? Lo cinta sama dia? Apa jangan-jangan Mardel hilang ingatan ini ajalah. Akal-akalan lo saja? Enggak. Itu. Itu emang Mardel. Emang murni kecelakaan. Bukan gitu Mas Suya. Emang murni kecelakaan. Enggak ada. Apa lu bisa bilang cinta-cinta sama dia? Ya. Sebelumnya memang udah. Itu udah pernah. Selama ini lo cerat sama gue buat apa? Sekarang lo menembak dia. Apa sih? Lo ngomong apa? Lo lupa. Lo lupa. Lo curat sama gue. Lo lupa. Lo lupa. Lo nangis nangis depan gue. Nangis nangis. Lo ngmacap gue. Oh dia nyakitin lo. Gue gak salah tau mbak. Lo tuh gak bisa bagian dia. Oke. Ada yang apa ini sebenarnya? hai 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 ini adian nih dari Thailand dikasih bukan mau dong ini menghuban mau dong enggak boleh itu kayaknya aku lebih cocok deh enggak enggak boleh 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 enggak kalau gini kamu mau aku kasih bukan ini atau dua koi kofi bila yuk enggak ada yang enak 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 karena cuma luak kofi-kofi yang nikmat dan ya udah kan kita bagi-bagi ya dua juta rupiah persengan dari luak kofi the real white kofi Aduh kak ayo minum terus kuis mulu anggih kematungan iya sih Halo luak kofi passwordnya the real white kofi halo 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 jadi white kofi iya Allah nama siapa dimana bu di indah di-dipati Oke langsung pertanyaannya ya bu siapakah pencipta lagu Indonesia Raya A.W.R. Supratman. Bu. Megi Z. Bu. A.W.R. Supratman. Selamat hari Bu Indah Dipati A.W.R. Supratman. Bu. Apa-apa aja ditanggung oleh pemenang Oke Sebetulnya jelaskan Aris Sebetulnya maksudnya apa nih di sini juga penasaran jadi maksud kamu apa nih gue sayang sama Dita sayang sama Dita terus iya dilihat ini kan udah kita ganti semua kita ganti semua ngomongsi mereka selamat menikmati selamat menikmati